Penerapan PSBB Jili 3 di kota Surabaya dilakukan dengan pengetatan para pengendara sepeda motor dan mobil di checkpoint. Petugas tidak segan untuk menghentikan para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran diantaranya tidak menggunakan masker atau berboncengan berkendaraan tidak satu rumah. Beginilah suasana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di kota Surabaya tahap ketiga. Pantauan di checkpoint bundaran waru Surabaya, seluruh kendaraan yang akan memasuki kota Surabaya, diskrining ketat oleh petugas gabungan, baik dari di subpolisi dan TNI. Harus lalu lintas yang masuk ke kota palawan terpantau lengang dan terjadi penurunan hingga mencapai 60% dari hari biasanya. Hal ini mengingat pelanggar bakal mendapatkan tindakan tegas dengan diketatkannya aturan PSBB Surabaya. Petugas berhak menegur dan melakukan tindakan kepada pengguna jalan yang melanggar ketentuan. Berbeda dengan hari pertama hingga ketiga, yang mana petugas hanya melakukan sosialisasi di lapangan saja. Pantauan dari lokasi bundaran waru Sidoarjo, kendaraan yang melintas untuk masuk ke Surabaya jauh lebih sedikit. PSBB tahap ketiga ini sudah cukup sosialisasi, sehingga kasus pelanggaran sudah agak berkurang. Jenis pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda 4 yang tidak menerapkan social distancing. Kebanyakan pengendara roda 4 harus diingatkan untuk mengganti tempat duduk penumpang depan ke belakang. Sementara itu, jenis pelanggaran kendaraan roda 2 masih didominasi tidak lengkapnya surat izin kerja. Pengendara yang tidak memiliki surat izin kerja diminta untuk berputar balik. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan. Terima kasih.